Tentara Israel memberikan pengakuan mengejutkan di tengah operasinya di jalur Gaza Palestina. Tentara secara belak-belakan mengatakan telah membunuh warga Gaza, gegara masalah sopilet. Beberapa tentara Israel mengaku bebas menembak semua warga Gaza. Tanpa alasan yang jelas, mereka menembak warga Gaza yang ditemui hingga tewas. Demikian disampaikan tentara Israel kepada 972 Mxien, majalah yang meliput perang Israel-Palestina. Seorang tentara bahkan mengaku membunuh warga di Gaza hanya karena bosan. Tentara Israel menggambarkan hampir tidak adanya peraturan menembak dalam perang Gaza. Di mana tentara Israel menembak sesuka mereka, membakar rumah-rumah, dan meninggalkan mayat di jalan. Namun aset tersebut dilakukan dengan izin komandan mereka. Pada awal Juni, Al Jazeera menayangkan serangkaian video meresahkan yang mengunggapkan apa yang digambarkan sebagai eksekusi singkat. Di mana tentara Israel menembak mati beberapa warga Palestina yang berjalan di reka jalan pantai di jalur Gaza. Dalam setiap kasus, warga Palestina tampak tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap tentara. Rekaman seperti itu jarang terunggap karena kendala berat yang dihadapi para jurnalis di wilayah yang terkepung dan bahaya yang terus-menerus terhadap kehidupan mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!